PEDAGANG DI PASAR BADUNG DEN PASAR Pedagang di Pasar Badung Denpasar Sabtu pagi mengaku kenaikan harga bawang merah dan bawang putih telah terjadi sejak lima hari sebelumnya. Kedua komoditas tersebut dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya untuk bawang merah yang rata-rata Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram dan bawang putih Rp27.000 per kilogram. Sedangkan cabai kecil dari kisaran harga Rp55.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini cukup mempengaruhi warga yang bergantung dengan komoditas ini untuk keperluan usaha mereka. Untuk sementara, mereka mengurangi pembelian agar tidak berpengaruh banyak terhadap biaya modal. Sementara para pedagang mengaku turunnya daya beli warga berakibat pada penurunan penjualan hingga mengakibatkan pendapatan juga berkurang. Saya buat beli barang sedikit-sedikit. Berarti ibu beli sedikit ya karena harganya mahal? Bisa jalan. Asal saya bisa jalan, bisa buka hari-hari itu saja. Seberapa ibu beli cabai rawat? 70 sepilo ya. 70 sepilo. Biasanya ibu beli berapa ibu? Biasanya ibu beli berapa ibu? Oh, itu mengeluh nggak ibu? Bagaimana? Sudah biasa setiap hari raya pasti naik, mau digimanain juga nggak akan ibu. Harapannya apa ibu? Ya, bahagiannya jadi stabil kembali lain. Itu aja sih harapan saya. Untuk harga bawang gimana ibu sekarang ibu? Ada jalan hari raya ibu? Bawang 5, 35 sepiluhnya. Bawang kembali 30 sepiluhnya. Itu bawang merah ibu? Ya, merah. Ini kenaikan sudah dari kapan ibu? Dari 5 hari ibu. Awalnya berapa ibu harganya? Awalnya 25 sama bawang putihnya 27. Sekarang tiap hari naik. Meski tidak diketahui penyebab naiknya harga komoditas tersebut, warga tetap berharap kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan untuk mengendalikan harga agar kembali wajar. Komang Suar Bawa, Kompas TV, dan Pasar Bali.